hai 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 Alhamdulillah soh jadi kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul the Lord of the Rings the Rings of power film anyar yang rilis pada tahun 2022 dimana film ini menceritakan tentang kegelapan setelah keberadaan sauron menghantui semua makhluk di bumi ini hingga seorang gadis cantik kesatria perang bersumbah untuk memburunya sampai ke ujung dunia setelah kakaknya tewas menjadi korban jadi tak kenal maka tak sayang di awal film kita diperkenalkan dengan seorang gadis Galadriel kecil yang akan menjadi tokoh penting dalam film ini dimana gadis itu mempunyai pandangan yang lebih luas dari teman-teman seusianya namun sayangnya hal itu malah membuatnya dikujilkan dan diremehkan hingga kakak Galadriel pun datang menghentikan pertikaian mereka pada masa ini semua begitu indah nyaman semua hidup berdampingan dengan damai namun semuanya berubah setelah seekor makhluk mitologi bernama Morgoth menghancurkan sumber pencahayaan mereka dan membuat kekacauan di mana-mana hingga para elf atau pasukan perih mulai meninggalkan Valinor rumah para elf untuk pergi ke medel art berjuang menghentikan semua kekacauan ini Hai perang itu begitu pecah dan membuat medel art hancur berantakan memang benar para kesatria elf berhasil mengalahkan Morgoth namun para ork Morgoth berhasil menyebar ke seluruh penjuru dunia dan dipimpin langsung oleh up di dalam setia bernama sauron dan tibalah momen dimana Galadriel begitu terpukul melihat kakaknya terbaring tak bernyawa dengan tanda kebesaran sauron sejak saat itu Galadriel bersumbah akan membalas kematian kakaknya dimulai saat itu Galadriel terus melakukan pencarian menembus dinginnya salju ke ujung dunia bersama beberapa anggotanya telah bertahun-tahun lamanya pencarian itu terasa nihil karena mereka tak menemukan tanda-tanda kehidupan sauron dan ork sedikitpun namun meskipun begitu Galadriel tetap tegas meminta para anggotanya untuk melanjutkan pencarian hingga setelah menembus badai yang begitu panjang mereka melihat sebuah tempat yang diduga bekas peninggalan sauron dengan itu Galadriel tentu semakin bersemangat bahkan tanpa sengaja ia melihat tanda kebesaran dan sauron disana hingga tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan sebuah makhluk yang begitu meresahkan dan selamat menikmati Dari sedikit adegan ini Saya yakin bahwa Galadriel adalah sosok yang kalian cari selama ini Sosok wanita hebat yang dapat menggantikan Mami Lagirta kita Namun setelah bayang mereka saksikan Nampaknya para anggota Galadriel malah semakin takut Dan memilih untuk kembali ke kampung halaman Hingga wanita oke itu akhirnya menyetujui saran dari para anggotanya Beralih ke sebuah tempat bernama Rovanie Dimana tempat berkumpulnya para Harford Atau nenek moyang para hobbit Dalam momen ini kita diperkenalkan dengan Nori Chimori Ikeike Kimochi Gadis Harford yang sangat menyukai petualangan Dimana gadis ini akan berperan penting di episode-episode selanjutnya nanti Bahkan di umurnya yang sekarang Nori nekat mengajak para sahabatnya untuk menyolong buah beri Yang dijaga oleh seekor serigala besar bergigi 76 ribu Bersamaan dengan itu kita juga diperkenalkan dengan Erlon Seorang pria muda kutub buku sahabat baik Galadriel Pria itu begitu senang setelah mendengar kabar bahwa Galadriel telah kembali Namun saat wanita indah itu datang Ia mengungkapkan bahwa tujuannya kembali bukan untuk beristirahat Melainkan mencari pasukan baru karena dalam hati nuraninya Ia masih sangat yakin akan keberadaan Sauron Dan dengan kepulangannya kali ini Gilgalad atau raja tertinggi dari Noldor Akan mengadakan sebuah pertemuan untuk memberi penghargaan kepada mereka yang telah berjuang Mengingat Galadriel dan anggotanya telah menyucuri segala penjuru Mencari keberadaan Sauron Dan setelah lamanya pencarian tanpa hasil ini Gilgalad yakin bahwa Sauron dan para orb sudah menghilang dari kehidupan yang berarti Perang telah usai Maka dari itu Gilgalad pun memberi penghargaan Dan akan mengirim mereka ke Valinor Menikmati hidup yang begitu menyenangkan Namun setelah keputusan itu Terlihat jelas Galadriel yang memandangi patung kakaknya Dan terus berambisi untuk mengusut tuntas kasus sambu Erlon pun kembali memintanya Untuk melupakan dan menganggap semua telah selesai Namun Galadriel dengan tegas akan terus melakukan pencarian Karena sumpah kakaknya telah menjadi sumpahnya Beralih ke Sotland Sebuah wilayah tempat para manusia tinggal Di tempat ini kita diperkenalkan dengan elf bernama Arondir Dan satu rekan baiknya yang ditugaskan untuk memastikan keamanan para manusia sebelum perang Dinyatakan berakhir Dalam momen ini Arondir nampaknya tertarik dengan seorang janda muda beranak satu Yang sering memberinya obat kuat bernama Mbak Siti Namun setelah nyaman tinggal di tempat ini Ia menerima sebuah suara dari King Elf yang menyatakan Semua porang telah berakhir dan semua pos keamanan telah dibubarkan Atas datangnya surat itu Arondir pun pergi menemui Mbak Siti untuk berpamitan Hingga tiba-tiba Theo, anak Mbak Siti berteriak memanggil mereka Yang ternyata seorang pria datang membawa seekor sapi yang mengeluarkan lumpur dari pentilnya Mengetahui hal itu Arondir pun segera pergi untuk mencari tahu sebuah penyakit sapi ini Mbak Siti yang tak mau jauh-jauh dari kenyamanan pun juga ikut bersamanya Setelah kepergian mereka ternyata Theo menyembunyikan sesuatu Dan memperlihatkan hal itu kepada salah satu sahabat baiknya Dan ternyata sebuah potongan pedang berlambang kebesaran Sauron yang tentu saja membuatnya sangat penasaran Singkat cerita, Galdir dan para anggotanya mulai berlayar menuju Valinor Nampak terlihat jelas dari raut wajahnya yang penuh keraguan bahwa Sauron telah benar-benar menghilang Bersamaan dengan itu Arondir dan Mbak Siti begitu terkejut melihat horderen rata dengan tanah Yang semakin membuat mereka tambah yakin bahwa ada suatu hal yang berbahaya Ketika hendak memasuki pintu gerbang Valinor, Galadriel dan lainnya pun disambut burung-burung indah yang berterbangan Namun Galadriel masih benar-benar ragu dan teringat dengan pesan dari mendiang kakaknya Yang terus memintanya untuk yakin dengan dirinya sendiri Hingga sebelum memasuki gerbang itu, Galadriel memutuskan untuk tidak ikut kembali ke Valinor Dan lebih memilih terjun ke laut untuk berjuang melanjutkan misinya Bersamaan dengan itu juga terlihat sebuah meteor besar melintas Semua melihat jelas meteor itu melintas dari Raja Gil-galad, Arondir dan Mbak Siti Bahkan rumput-rumput tua yang bergoyang Atas kejadian itu, Gil-galad menyadari bahwa ada sesuatu Karena daun yang jatuh di hadapannya telah terkontaminasi sebuah racun berbahaya Dan dengan jiwa My Trip My Adventure Nori Ia pun mendekati meteor yang jatuh tak jauh dari posisinya Hingga ia menemukan sesosok makhluk yang melingkup lemas di sana Atas kejadian itu, tentu Nori sangat terkejut Ia benar-benar tak percaya dengan apa yang ada di hadapannya saat ini Dan tiba-tiba sahabat Nori yang bernama Poppy pun datang dan mengajaknya untuk segera pergi Nori pun menolak hal itu Mengingat rasa penasaran yang masih menyelimutinya Hingga terjadi sedikit cekcok dan tiba-tiba Gila ini kalau HD++ mantep banget pasti sih Pria itu sepertinya mempunyai kekuatan Supra 125 Dapat mengendalikan air, api, angin, udara seperti Avatar The Legend of Aang Melihat hal itu, Poppy pun semakin ketakutan Namun sebaliknya dengan Nori Ia malah semakin penasaran dan mengajak Poppy untuk menyelamatkannya Daripada menjadi santapan serigala di sana Tak lupa dengan Arondir dan Mbak Siti Mereka pun mulai menyusuri tempat itu Kecurigaan semakin terasa Karena dengan hancurnya tempat ini Mereka tak melihat satu mayat pun di sana Hingga mereka melihat sebuah gua besar Dan menyadari bahwa ini bukan gempa bumi Melainkan sesuatu yang harus disilikiding Maka dari itu, Arondir meminta Mbak Siti untuk mencari bantuan Dan sementara itu, ia mulai menelusuri gua tersebut Dan kini, Elrond diutus Raja Gilgalad pergi ke Erogion Tempat pembuatan senjata para elf Untuk menemui Lord Celebrimbor Di sana Celebrimbor pun memperlihatkan sebuah palu Thor Yang baru selesai dibuatnya Dan kedatangan Erlon ke tempat ini Ternyata untuk membantu Celebrimbor Karena pria itu tengah berencana Membuat sebuah bangunan yang dapat menampung tungku peleburan Mengetahui hal itu Elrond pun menyarankan Untuk meminta bantuan kepada salah satu sahabat lamanya Benar saja, Celebrimbor pun menyetujui hal itu Dan Elrond segera mengajaknya pergi ke Khazadum Atau rumah para Kurcaci Menemui sahabatnya yang bernama Durin Setibanya di sana, Elrond mulai memperkenalkan diri Namun ternyata tidak semudah itu Verguso Hingga Elrond mengajukan ritus sigin-sigin tarak Atau duel adu mekanik dengan Kurcaci Benar saja Seketika pintu itu terbuka Dan Elrond segera menyuruh Celebrimbor Pergi meninggalkannya Elrond pun mulai diperselihkan Untuk memasuki gua Dan Durin yang marah atas kedatangannya pun turun langsung menghadapinya Dimana jika Elrond kalah Dalam duel sengit ini Maka ia tak akan bisa menginjakkan kaki ke tempat ini lagi Dan ternyata Bersama dengan itu Nori pun kembali mendatangi si pria misterius Ia begitu terkejut saat melihat pria itu bangkit dengan kekuatan yang begitu besar Meskipun begitu Nori tetap tenang Dan terus mendekatinya Hingga mereka mulai berkomunikasi Membangun kemistri yang baik Namun kedekatan mereka harus terjedah Dengan kedatangan popi yang memberitahu bahwa ayah Nori sedang tidak baik-baik saja Dari sini kita sadar Meski tidak glowing Tapi dek Nori berbakti kepada orang tua ya guys ya Beralih ke Galadriel yang terus berenang mencari daratan Hingga tanpa sengaja Ia bersimpangan dengan sekelompok manusia Madesu Masa depan suram Yang terombang ambing di tengah lautan Galadriel pun berniat menumpang dengan mereka Namun dengan kecilnya sampan dan sedikitnya bahan makanan yang tersisa Membuatnya tidak diterima dengan baik Hingga tiba-tiba muncullah sosok makhluk menyeramkan Dan Dan Siapa sangka kejadian itu menyisakan Galadriel dan seorang pria bernama Halbar Meski sedikit canggung Namun nampaknya mereka mulai terlihat dekat Dan setelah perbincangan yang cukup lama Ternyata pria ini adalah korban keganasan para ork Musuh yang dicari Galadriel selama ini Tentu hal itu membuat Galadriel mulai menceritakan masalahnya Dan dengan tegas meminta Halbar untuk menunjukkan di mana lokasi terakhir para ork berada Di sisi lain adu kekuatan pun terus berlanjut Tentu Elrond si warga tiktok sangat kualahan mengimbanginya Hingga pada akhirnya Elrond pun mengakui kekalahan Sesuai perjanjian awal atas kekalahan itu Durin segera menyuruh Elrond untuk segera pergi dari tempat ini Dan Durin sendirilah yang akan mengantarnya keluar Dalam perjalanan itu mereka begitu tegang Yang ternyata Durin sangat marah karena Elrond tak memberinya angpau saat pernikahannya berlangsung Sampai kini telah dikaruniai dua anak Elrond pun menjelaskan bahwa saat hari pernikahan Durin dan kelahiran putra-putranya Ia belum gajian Dengan itu Elrond mulai memperbaiki suasana secara perlahan Dengan beralasan ingin meminta maaf langsung kepada istri Durin Agar dapat tinggal lebih lama Kembali ke Mbak Siti Dengan hancurnya desa Konoha Dan hilangnya penduduk di sana Mbak Siti memperingatkan para warga Untuk mulai berkemas dan mencari tempat yang lebih aman Namun sayangnya para penduduk tak ada yang mempercayai hal itu Dan mengabaikannya begitu saja Bersamaan dengan itu Arondir juga terus menyusuri lorong berharap menemukan sesuatu Dan tiba-tiba Hingga di saat Mbak Siti kembali ke rumah untuk menemui putranya Ia begitu terkejut melihat rumahnya yang telah hancur berantakan Dan Theo yang bersembunyi ketakutan Mbak Siti pun mendekatinya Namun Theo menyuruhnya untuk segera pergi bersembunyi Hingga Mbak Siti begitu terkejut Saat makhluk mengerikan itu menampakkan diri Dan menyadari kehadirannya Seketika makhluk itu melakukan penyerangan Berusaha membunuh mereka berdua Dan tentu saja hal itu Membuat adu mekanik tak dapat dihindarkan lagi Memang makhluk itu begitu kuat Namun dengan perjuangan yang begitu keras Akhirnya Mbak Siti berhasil Memenggal kelapanya Dan memperlihatkannya kepada para warga Sebagai bukti Bahwa keadaan mereka kini Benar-benar terancam Dan kini Galadriel dan Halbar pun Harus berjuang melewati badai Bahkan Galadriel hampir tewas Untung saja Halbran adalah pria yang baik Dan bersedia membantunya Hingga hal itu membuat hubungan mereka Semakin seleketab Bersamaan dengan itu Para penduduk Southland pun Mulai mengemasi barangnya Dan bersiap pergi ke menara elf Untuk mencari perlindungan Dalam momen itu Terlihat Theo yang masih Membawa pedang penemuannya Dan tiba-tiba Sebuah hal aneh terjadi Sebelum Theo pergi Dan setelah terombang ambing Di tengah lautan Akhirnya sebuah kapal besar Mendekati Galadriel Dan Halbran Singkat cerita Setelah menyusuri Terowangan bawah tanah Yang menjadi misteri Ternyata Arondir Tertangkap para ork Yang telah lama Menyembunyikan keberadaannya Disana Arondir Begitu terkejut Karena melihat beberapa elf Dan juga para manusia Yang tertangkap Dikurung Dan diperlakukan Dengan sangat kejam Seolah merasakan hal itu Galadriel pun terbangun Dari tidur panjangnya Dan disambut baik Dengan Halbran Yang selalu setia Menemaninya Dengan itu Galadriel Segera mencari kapten kapal Untuk menanyakan Kemana tujuan mereka Saat ini Namun sayang Kapten penjaga laut Bernama Alan Dill Tak memberi penjelasan Apapun Hingga Galadriel Yang menyadari bahwa Mereka kini Berada di pulau Numenor Negeri bintang Bagian paling barat Dari dunia Vana Setelah memasuki perbatasan Halbran begitu takjub Melihat bangunan-bangunan Begitu megah Dan indah Begitu juga dengan Galadriel Yang begitu terpukau Dengan keasrian ini Halbran Sangat heran Bagaimana bisa Sekelompok manusia Sepertinya bisa Membangun tempat Semewa ini Dengar hal itu Galadriel pun Menjelaskan Bahwa manusia di Numenor Berbeda dengan Leluhur Halbran Karena pada era Peperangan Melawan Morgoth Para leluhur Numenor Membantu para elf Berperang Maka dari itu Valar Atau para dewa Dewi surga Memberikan kemewahan Dan kemakmuran ini Sebagai imbalannya Hingga Kapten Alan Dill Pun memecah perbincangan Dan mengajak mereka Untuk menemani Miriel Atau Bupati Ratu Numenor Negeri yang hebat ini Disana Galadriel pun Memperkenalkan diri Dan meminta Miriel Untuk memberinya Sebuah kapal Agar dapat kembali Ke kampung halamannya Namun dengan Nada yang terkesan Menantang Tentu Miriel Tak mengindahkan hal itu Untung saja Halbran Halbran Lulusan S3 Marketing Sehingga ia dapat Mendinginkan Suat sana Dan sementara Tinggal di sana Halbran pun menjelaskan Bahwa mereka Tak mau pergi Meninggalkan masalah Dan memohon kepada Miriel Untuk kembali Mempertimbangkan permintaannya Galadriel pun Heran dengan sikap Halbran Namun pria itu Menegaskan bahwa Kita harus pandai Memanfaatkan situasi Dimanapun kaki berpijak Dan tiba-tiba Pria itu telah berhasil Mengambil Berhati Galadriel Yang tersita Sementara itu Penasihat kerajaan Yang bernama Kanselir Berpesan kepada Miriel Untuk berhati-hati Dengan keberadaan Elf di istana mereka Namun Miriel Tak mengkhawatirkan hal itu Dan malah menanyakan Siapakah kapten Elendil sebenarnya Hingga terungkaplah Bahwa Elendil adalah Duda keturunan Bangsawan Yang kini menjadi Kapten penjaga laut Mempunyai seorang Putra hebat Bernama Isildur Dan juga putri cantik Nancerdas Bernama Earyen Dan gini Miriel memanggil Elendil untuk datang Menemunya Dimana Miriel Mulai mengintrogasinya Untuk mencari tahu Berpihak kepada Siapa sebenarnya Kamu Disana Miriel juga Menanyakan Nama Elendil Yang berarti Pembela para elf Yang tentu saja Hal itu semakin Membuatnya bertanya-tanya Elendil pun menjelaskan Bahwa ia hanya Berusaha melakukan tugasnya Dan tak mempunyai Niat buruk sedikitpun Untuk negeri ini Hingga pada akhirnya Miriel memberinya Sebuah pedang Untuk memastikan Keberadaan Galadriel Tak akan menimbulkan Masalah Sementara itu Arondir dan Para tahanan lainnya Masih melakukan Rutinitas Seperti biasanya Tanpa sengaja Arondir menyadari Bahwa para ork ini Tak tahan dengan Sinar matahari Oleh karena itu Arondir dan Dua elf lainnya Pun mulai menyusun Rencana untuk Pergi dari tempat ini Namun Percakapan mereka Harus terhenti Saat para ork Meminta mereka Untuk menemang Sebuah pohon kuno Para elf pecinta lingkungan Itu pun menolak Dengan menegaskan Bahwa pohon ini Telah lama berdiri Dari sebelum Keberadaan mereka Dan keberadaanmu Makhluk Bajingan Sempat terjadi Cekcok hebat di sana Hingga muncullah Ork tua yang datang Memberinya segentong air Dengan alasan Sebagai tanda Rasa kagum Karena telah Menunjukkan keberanian Di hadapan mereka Arondir dan lainnya Sempat ragu Akan air itu Namun karena Haus yang tak tertahankan Mereka nekat Bergantian meminumnya Dan tiba-tiba Arondir sangat terkejut Akan hal itu Namun dengan kalahnya Jumlah Arondir memutuskan Untuk bersabar Menuruti kemauan Para Ork Sembari mengawasi Sekitar untuk Mencari jalan keluar Kembali ke Galadriel Dimana saat ini Tengah menyelinap Berusaha untuk Melarikan diri Namun sial Ternyata Elendil Yang ditugaskan Untuk menjaga Galadriel Telah mengetahuinya Namun meskipun begitu Elendil terlihat Begitu santai Dan bahkan Mengajaknya berkomunikasi Dengan bahasa elf Yang tentu saja Hal itu Membuatnya sangat terkejut Elendil pun menjelaskan Bahwa kaumnya Tak asing akan Bahasa para elf Karena ternyata Di gedung pengetahuan Bahasa itu Masih baku Untuk diajarkan Hingga Galadriel Yang penasaran pun Mengajaknya Untuk pergi ke sana Bersamaan dengan itu Halbron Halbron Nampaknya juga Tengah mencari Celah agar Posisinya aman Dengan melamar Menjadi pandai besi Di sana Dan sialnya Ternyata Kota ini Memerlukan Sebuah pin Sebagai tanda pengenal Dan minimal Sarjana S1 Untuk mendapatkan Pekerjaan Mengetahui hal itu Halbron Terus mencari Cara lain Siapa sangka Tiba-tiba Sekelompok pria Pemilik pin Serikat Datang Dan mulai Membulinya Halbron Sebenarnya Sangat marah Namun Pria cerdas ini Sadar Bahwa ini adalah Kesempatan Mas Dan mulai Merayu mereka Untuk bersenang-senang Ria Bersama Hingga saat Pesta itu Selesai Nampaknya Halbron Telah mendapatkan Apa yang ia cari Namun sayang Sekelompok pria Itu Sadar Akan Perbuatan Halbron Hingga Baku hantam Tak bisa Dihindarkan Lagi Sementara itu Galdrill Dan Elendil Telah tiba di gedung Pengetahuan Yang ternyata gedung itu Dibuat oleh Erlos Kakak Dari Erlon Dengan itu Galdrill Merasa Bahwa ada Informasi Yang ia Bukan Hingga Muncullah Penjaga gedung Membawa Sebuah buku Hitam Yang ternyata Dari sana Galdrill Menyadari Bahwa Lambang Sauron Bukanlah Simbol Melainkan Gambar Peta Negeri Selatan Dalam Buku Itu Tertulis Jelas Bahwa Setelah Kematian Morgoth Sauron Berencana Untuk Membangun Kerajaan Dan Negeri Selatan Akan Menjadi Awal Mulai Dari Awal Mula Dari Semua Ini Dan Kini Galdrill Pun Datang Menemui Halbran Karena Dalam Kunjungannya Ke gedung Pengetahuan Ia Menemukan Penjelasan Dari Lambang Yang Dimilikinya Dalam Buku Itu Tertulis Jelas Bahwa Lambang Kalung Yang Dimiliki Halbran Adalah Warisan Dari Penyatu Dapat Melakukan Hal Itu Lagi Untuk Membantunya Memberantas Kejahatan Ini Halbran Pun Terlihat Ragu Namun Galadriel Tak Menyerah Dan Terus Berusaha Membuat Pria Itu Yakin Akan Rencananya Hari Terus Berlalu Dimana Saat Ini Para Harfoot Telah Memulai Misi Musim Migrasinya Semua Harfoot Terlihat Sibuk Membawa Perabotan Masing-masing Hingga Tiba-tiba Mereka Dikagetkan Dengan Kemunculan Si Pria Misterius Yang Ternyata Juga Ikut Dalam Perjalanan Mereka Bersama 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 Kemika Juga Tiba Tiba Terima kasih telah menonton Pertarungan itu begitu tegang Dan dengan segera Aronir menyuruh satu rekannya untuk segera pergi Namun tiba-tiba Haronir pun merasa putus asa Dan pada akhirnya pelarian itu sia-sia Aronir sempat akan dieksekusi di sana Namun salah satu Ork melarang dan menegaskan Akan membawanya menemui Adar Dimana Adar adalah pemimpin mereka Atau bahkan mungkin inilah sosok Sauron Yang selama ini kita bicarakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton